Fenomena titik balik matahari atau disebut dengan solstice akan terjadi pada hari ini, Senin 21 Juni 2021. Ketika terjadi fenomena itu, penduduk di belahan bumi bagian utara maupun selatan akan melihat matahari terbit dari arah timur laut dan terbenam dari arah barat laut. Peneliti di Pusain Salapan, Andi Pangerang mengatakan matahari memungkinkan untuk terbit sekaligus di utara ketika pengamat berada di sekitar lingkar kutub. Bahkan ada fenomena yang disebut sebagai matahari tengah malam, yaitu saat matahari terbit sekaligus terbenam ketika tengah malam untuk lingkar kutub utara. Ia menjelaskan adanya fenomena titik balik matahari ini akan berdampak pada waktu siang lebih lama untuk belahan utara dan lebih singkat untuk belahan bumi bagian selatan. Bahkan kota-kota yang terletak di lingkar kutub akan mengalami siang selama 24 jam. Sebaliknya di kutub selatan secara umum mengalami malam yang sangat panjang yakni 24 jam. Selain itu, matahari juga akan terlihat lebih tinggi di belahan bumi utara. Menurut Andi, titik balik matahari di daerah Sabang akan menyebabkan matahari berada pada ketinggian 72,5 derajat di arah utara. Sementara di Pulau Rote, titik balik matahari menyebabkan matahari berada pada ketinggian 55,5 derajat di arah utara. Beberapa wilayah di Indonesia yang masuk kategori belahan bumi selatan adalah Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan sebagian besar Papua. Andi memaparkan wilayah lampu akan mengalami siang terpendek, setidaknya selama 6 bulan ini dan puncaknya ketika solstis. Untuk daerah sekitar Ekuator, perbedaan durasi dengan hari biasa tidak begitu terlihat. Berikut ini beberapa perbandingan durasi siang hari dari terpit hingga termenang matahari di Indonesia saat solstis. Kupang 11,5 jam, Jawa bervariasi antara 11,65 hingga 11,75 jam, Sabang 12,5 jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!